Intro Pemirsa Bursa Calon Wakil Presiden ternyata lebih meriah dibandingkan dengan calon presiden yang relatif bisa diprediksi. Baru-baru ini publik dikagetkan oleh deklarasi pasangan Anies Baswedan dan Muhaymin Iskandar. Selanjutnya publik menunggu siapa yang akan dipinang Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Akankah terjadi kejutan baru? Faktor apa sebetulnya yang menjadi pertimbangan untuk menentukan calon presiden? Untuk menjawab pertanyaan ini, Jakforum mengundang tiga narasumber. Pertama, Bapak Eriko Sotarduga dari PDI Perjuangan. Kedua, Soleh Basari, Direktur CSIAS. Dan ketiga, Emruz Sihombing, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan. Pertama saya ke Pak Soleh dulu. Apa kabar Pak Soleh? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, sebagaimana Anda ketahui, ada satu pasangan yang sudah mendeklarisikan diri, yaitu pasangan yang dikenal dengan sebutan pasangan Amin. Amin. Ya, Caimin dengan Pak Anies Baswedan. Menurut Anda, apakah itu akan berkorelasi pada peningkatan suara terutama dari Kubunah Diin? Silakan Pak Soleh. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan menarik dan sangat seksi. Kita dikejutkan oleh langkah cepat Anies Baswedan dan juga langkah cepat Caimin memutuskan pasangan tersebut. Itu pertama. Kedua, otomatis itu dengan hitung-hitungan yang saya yakin matang, meski singkat ya. Tidak ada suatu pun saya kira capres-cawapres atau kekuatan politik yang tidak menghitung kekuatan NO. Karena elektoralnya begitu menggiurkan, membuncah, dan itu tersebar di setidaknya dua provinsi besar di Jawa. Karena itulah maka saya yakin pertimbangan-pertimbangan itu, maka NO akan diperbutkan tidak hanya oleh Anies, tapi saya yakin oleh dua pasangan yang lain. Kurang lebih seperti itu. Ya, oke. Faktor Muhaymin Iskandar, apakah menurut Anda akan berpengaruh mengingat ada statement dari Ketua Umum PBNU yang menyatakan bahwa PBNU tidak pernah secara resmi menempatkan kadernya? Ya, Caimin saya melihat punya tiga kekuatan ya. Pertama adalah saat ini dia satu-satunya, dalam tanda kutip, pewaris tunggal politik aliran, representasi dari kekuatan NO. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia terbukti Ketua Umum Partai berbasis Nadiin dan itu 18 tahun. Partainya sangat stabil. Yang ketiga, dua tahun terakhir, Caimin terus mengeber mesin partai, mesin PKB, pusat, wilayah, kemudian cabang-cabang, hidup semua. Meski secara survei itu tidak cukup mendongkrak, tetapi saya yakin bahwa kerja-kerja politik itu efek elektronya luar biasa. Baik, nah ini yang menarik bahwa sebelumnya kan sudah ada PKS sebagai pendukung Anies Baswedan ya. Bahkan seringkali diidentikan antara PKS dengan Anies Baswedan. Tapi antara PKS dengan PKB, saya lihat punya karakter yang berbeda. Apakah mungkin di lapangan akan terjadi kolaborasi yang menjadikan sebagai satu kekuatan yang bisa mengusung Anies Baswedan? Menurut saya, pertama berbawa-bawa spekulatif. Kedua, ini adalah suatu eksperimen politik yang cukup berani, baik dari PKB atau pengusung Anies, pengusung Amin, PKB, PKS, dan Nasdem. Terutama dari seunsur dari sisi PKS dan PKB. PKB dan PKS ini meski sama-sama punya irisan elektoral keislaman, tapi mereka punya garis tegas yang memisahkan antara keduanya. Pertama dari sisi ideologi, kemudian dari sisi warna, langgam, corak, dan performa secara berpartai. Bahkan irisan ideologis ini nyaris mustahil mereka bisa menyatu, kayak minyak dan air. Jadi senyawa yang mustahil untuk berkemistri menurut saya itu. Jadi ini eksperimen yang cukup berani. Spekulatif ya? Spekulasi sekali ya. Oke, kemudian terkait dengan munculnya kasus-kasus hukum, bahkan hanya berselang satu hari, kemudian muncul panggilan dari KPK. Pendapat Anda sebagai pengamat akan berdampak tidak pada perolehan suara? Pertama, saya meyakini dua hal. Pertama adalah bahwa itu bluffing saja tentang isu soal hukum dan lain-lain. Kemudian yang kedua secara elektoral, PKB ini agak unik memang, atau orang Nahdin ini agak unik. Bagi mereka, isu-isu soal korupsi dan lain-lain itu adalah isu elit. Itu tidak masuk di masyarakat Nahdin yang orang-orang kampung, Islam tradisional, dan masyarakat petani secara umum. Bagi mereka, Muhammad tidak bisa dalam tanda kutip diganjal dari sisi itu menurut saya. Dia bisa diganjal dari mungkin secara ideologis atau dipenturkan dengan kekuatan Islam yang warnanya beda. Mungkin itu baru bisa. Jadi samina watona gitu? Betul, betul. Jadi apapun yang dilakukan kemungkinan akan berdampak pada grassroots gitu? Betul, betul. Jadi G-I-nya, ulama-nya bicara apa itu pasti akan diikuti. Baik, kalau kita bicara secara lebih luas, prediksi Anda kemana nih suara pemilih Islam? Kan bukan hanya di pasangan ini masih ada dua kandidat lain. Kalau dua pasangan ini, satu pasangan ini Anies dan Muhammad ini bisa mengelola narasi besar tentang tema kampanye, saya yakin mereka bisa leading. Itu pertama. Yang kedua, kenapa? Karena tidak saja mereka menemukan narasi yang sangat mungkin, yang menang secara narasi, terutama kita dibandingkan dengan pasangan Prabowo misalnya, yang kita mungkin akan kesulitan menemukan apa tema kampanye mereka, apa narasi besar kampanye mereka. Prabowo ini adalah oposisi atau koalisi, Prabowo ini masa lalunya semua orang juga melihat bahwa, terutama di kalangan kelas menengah, itu kadang belum bisa diterima. Nah, satu-satunya yang bisa menganjal lagi-lagi Anies dan Amin ini adalah sesama Islam sendiri. Kalau ada kekuatan yang bisa membelah, kemudian ini terpisah, itu baru bisa dikalahkan. Terutama, makanya kan kita akan lihat komposisi pasangannya Prabowo nanti seperti apa, atau tokoh NU seperti apa, kalau misalnya tokoh NU, atau kalau pasangannya ganjar nanti adalah figur seperti apa. Nah, ini akan, apakah figur NU atau figur berbasis kewilayahan, katakanlah misal Ridwan Kamil, berarti kalau memang PDIP mengambil peran Ridwan Kamil, kemudian meninggalkan NU, otomatis dia menggeser isu KNUan, isu agama menjadi isu etnik, menjadi etnik Sunda. Di PDI Perjuangan, Pak Eriko, apakah pertimbangan-pertimbangan pasangan yang kuat di agama, dan diin itu menjadi satu pertimbangan, Pak, untuk mendampingi Pak Ganjar? Ya, sebenarnya, Kang Tian saya harus jujur saja, di 2019 kan itu terjadi. Tetapi, kami tentu ingin mengingatkan bahwa PDI Perjuangan bersama juga dengan kerjasamanya, dengan P3, Peri Indohanura, ya saya belum tahu apakah nanti Demokrat juga bersama-sama, karena di baju saya ini yang saya pakai tinggal hanya biru yang belum bergabung ini. Ya, ini kode keras nih. Ya, artinya kita dengan tangan terbuka tentunya akan menerima. Persoalannya sebenarnya adalah, kadang-kadang kita lupa, Mas Soleh, Pak Emrus, bahwa yang akan memilih ini nanti rakyat. Bukan hanya di tatanan elit politik, betul partai dan sekumpulan partai yang bisa mendaftarkan ke dalam KPU. Tetapi, yang memilih, yang menjadi panglima itu akhirnya adalah rakyat. Rakyat itulah yang menjadi penentu. Maaf saya potong, tapi deklarasi yang satu ini kan sebetulnya juga cukup mengagetkan. Arah politiknya juga tidak bisa ditebak. Yang satu, sangat kuat secara kultural, kemudian yang satu, malah di berbagai hal, malah saling mengkritik. Saya mau mengingatkan ini, gantian Mas Soleh, bahwa hasil survei, dari beberapa hasil survei, terutama di tahun yang lalu, terhadap pilihan generasi Y dan generasi Z, generasi milenial, itu yang terutama adalah pertama, bebas korupsi. Itu dari generasi Y dan Z. Itu prinsip pertama. Kedua, itu mengenai energi baru dan terbarukan. Mengenai soal lingkungan, polusi. Nah yang ketiga, apa dari generasi muda ini adalah UMKM ekonomi, pekerjaan. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan yang utama dalam hal ini. Karena kita juga harus mengingat, 56,45 persen pemilih nanti adalah pemilih muda, generasi Y dan Z. Mereka lah penentu. Walaupun saya harus jujur juga menyampaikan, generasi muda juga kalau ini tidak menarik, belum tentu datang ke TPS. Itu pertama. Yang kedua, kalau ini bisa memilih lewat gadget, mereka akan memilih semua. Jadi, generasi yang sangat faham, rasional, dan menguasai teknologi. Nah, artinya dalam hal ini, memilih seorang calon wakil presiden, itu ada tiga hal yang paling penting. Ini sekali lagi, Kang Tian, nanti jangan dibilang PDI perjuangan tiga ini. Kan ini selalu begitu kan? Padahal memang hanya tiga memang sebenarnya. Yang pertama kan, pertimbangannya tentu melihat betul-betul seperti apa melengkapi dari Mas Ganjar. Bahwa presiden mempunyai keahlian, ini seperti Mas Ganjar sudah berpengalaman dalam dunia politik, kepemimpinan. Nah, bagaimana terhadap sumber daya manusia? Contoh, pada waktu 2019, bagaimana akhirnya para ketua umum, bersama Bapak Presiden Jokowi Dodo pada saat itu, memilih Kihaji Ma'ruf Amin, yang mempunyai keahlian dalam, apa, ekonomi syariah. Ekonomi syariah Indonesia sekarang terkuat, salah satu terkuat di dunia. Nah, itu harus diakui. Nah, ini juga, dalam menghadapi tantangan ke depan, apalagi Bapak Presiden Jokowi Dodo dalam rakernas kami, rakernas ketiga, menyampaikan dengan jelas, bahwa 13 tahun ke depannya adalah masa yang paling penting dalam menyongsong Indonesia emas. Sehingga, siapapun nanti ini, bakal calon wakil presiden ini harus saling melengkapi. Nah, yang kedua apa, Kang Tian? Bahwa, ini juga tidak boleh mendominasi. Nah, ini jangan lupa juga, bahwa calon wakil presiden bukan menjadi presiden. Bukan ini artinya kekuasanya sama dengan presiden. saling melengkapi iya, saling mengisi iya, tapi bukan sebagai seimbang. Tidak sama. Itu aturan tata hukum kita. Nah, yang ketiga, terakhir sekali lagi, ini bisa meningkatkan elektabilitas daripada calon presiden sendiri. Supaya apa? Supaya rakyat betul-betul memilih, oh, pasangan ini memang duit tunggal. Seperti itu. Jadi, kenapa hal ini sebenarnya prosesnya, katakan cukup panjang? Banyak yang menanyakan ini. Tadi bahkan saya diwawancara secara khusus, saya sampaikan bahwa tidak ada hal yang perlu diburu dalam hal ini. Bahwa ini adalah sesuatu hal yang harus dipertimbangkan dengan matang. Sekarang Riko, saya mau mengelaborasi tiga hal ini, tapi kita harus break dulu dan kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih.